Profil dan pendidikan Bunda Romi, psikolog sekakmat Mbak Imuang yang umbar aid istri, dilansir dari suara.com. Ini akan ada rasa sedih harusnya, karena kan ini kan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan mungkin kalau yang senyum mungkin karena dia merasa bahwa apa yang saya inginkan terkabul, karena sudah minta cerai dan kemudian diizinkan karena mediasinya tidak jalan untuk maju ke sidang kembali, itu mungkin jadi sesuatu tingkat keberhasilan, merasa begitu. Tapi kalau ditilik ya, namanya perceraian, itu kan sesuatu momen yang tidak bagus, negatif. Sebaiknya memang kita merenung diri, mungkin bukan harus nangis merauh-merauh atau ketawa terbahak-bahak, tetapi merenung. Ini perjalanan perkawinan yang sampai patah di tengah jalan, itu ada andil dari dua-dua belah pihak. Tidak hanya satu, pastinya. Kenapa ini bisa terjadi? Itu harusnya dianggap sebagai satu kegagalan. Nah, untuk bisa memperbaikinya, kan itu harusnya dua-duanya ada rasa, ada introspeksi, mencoba memahami, oh ya saya kurang ini, dan kurang ini, gini, gitu. Jadi itu mungkin harus jadi renungan. Orang kalau merenung, enggak ada yang ketawa, enggak ada yang apa, tapi dia diam. Dan pada waktu menurut saya, ini menjadi mediasi yang tidak jalan dengan baik, gagal. Itu kan kemudian harus jadi seperti pelajaran, bahwa ini yang harus dipikirkan sekarang bukan hanya tentang perceraian ini, tapi bagaimana perasaan anak-anaknya pada waktu nanti mereka dibesarkan dengan orang tua yang terpisah, gitu. Bunda, untuk dampak anak-anaknya, mungkin Bunda melihat kedua orang, orang tua berpisah, kan jejak digital pasti ada, Bunda. Orang tuanya juga anak selingkuh, terus berpisah, terus diliput dari semua media, seperti apa sih, Bunda, ke depannya? Sekarang ini mungkin antara tahu-tahu dan tidak tahu, karena mungkin kedua orang tuanya kan suka sibuk, ada yang keluar kota, dan sebagainya, mungkin belum terasa. Tapi pada waktu nanti mereka sudah memasuki, apa namanya, punya teman, ada orang teman itu punya orang tua, orang tuanya mungkin iseng ngomong ke anaknya, anaknya terus ngomong ke mana, ini bisa saja. Iya, kemudian anak jadi, kemudian terusik juga. Dan kalau betul, jejak digital tidak bisa dibuang, sehingga dia pasti akan menanyakan hal tersebut. Sekarang mungkin kalau ditanyakan, papanya ke mana, mamanya ke mana, lagi kerja. Tapi pada satu titik, nanti dia tahu, kenapa papanya memang tidak pernah satu rumah lagi. Pertanyaan saya sebetulnya, bagaimana cara yang akan diambil untuk mengasuh kedua anak ini dari dua orang tua yang sudah berpisah? Akan rebutankah? Saya selalu bilang, anak itu bukan barang, bukan hal yang wajib untuk diperebutkan, dan menjadi orang tua yang kemudian berhasil, kalau berhasil merebut haas anak, bukan begitu caranya. Sudah kemudian anak mengalami masalah berat dengan adanya percaraan orang tua, jangan ditambah lagi, biarkan anak kemudian pada waktu dia misalnya mau nonton film atau apa, dia lebih senang dengan ibunya, walaupun sedang diayah, harusnya diizinkan dia pergi ke ibunya. Atau anak laki sedang ingin nonton bola atau main bola, dia merasa di ibunya waktu itu mungkin tidak nyaman, karena apa, karena main bola tidak seru dengan ibunya. Mungkin boleh diizinkan ke ayahnya, jadi anak bukan salah sesuatu yang harus diperebutkan. Kalau secara hukum, itu memang bisa ketok palu, tetapi secara psikologis itu yang penting adalah kebahagiaan anak. Bunda, ada dampak dari percaraan ini bisa berhubungan dengan mental nggak sih? Maksudnya? Kayak bisa dia jadi depresi, apa segala macam, tergantung bagaimana kedua orang ini menyikapi apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau dianggap perceraian ini menjadi sesuatu yang betul-betul luar biasa, memukul dan sebagainya, bisa saja berdampak, merasa gagal dalam hidup dan sebagainya. Tapi kalau ini dianggap sebagai kayak, ya sudah-sudah, ya sudah terjadi, ya sudah, begitu saja. Mungkin saja tidak sampai terlalu parah. Sebetulnya mereka sih, kalau menurut saya, saya lihat dari sisi anak, orang tua sih terserah saja mau perasaannya apa, tapi yang kasihan anaknya. Makanya orang tuanya harus dewasa, dewasa sekali, untuk bisa mengatasi masalah ini yang kemudian terkait dengan anak-anaknya. Bunda, tadi pagi juga dari postingannya Paula ada membahas tentang NPD-NPD, lagi viral juga NPD-NPD yang mimpin seperti apa sih, Bunda melihat. Saya tidak menyarankan orang menggunakan istilah NPD, Narcistic Personality Disorder. Itu sesuatu yang harus ditegakkan dihanosannya oleh seorang pakar. Kalau sekedar posting, orang kemudian mempersepsikan, ini kayaknya arahnya ke sana deh, ini arahnya ke sana. Nah, padahal siapa yang tahu belum tentu hal itu terjadi. Tapi juga lucu, kalau out of nothing, tiba-tiba muncul postingan tentang hal tersebut. Orang pasti mengkait-kaitkan. Jadi jangan menggunakan istilah itu, karena ini belum ada penegakan Nias Nosa, apapun tentang siapapun yang dituju itu. Kalau menurut saya, berkiblatlah kemudian membuat diri kita menjadi lebih baik saja dulu. Tapi kalau ciri-ciri orang yang NPD itu, Bunda mengetahui nggak sih dia? Ya, tahu. Tetapi kan belum tentu orang yang, ini kan orang yang NPD itu kan adalah nasib berkiblatnya pada dirinya. Dia mau menang sendiri, dia mau kelihatan lebih baik, dia kelihatan lebih oke, perkataannya harus diikuti oleh orang lain, empatinya mungkin kurang terhadap teman atau lingkungannya. Empati ini yang membantu orang untuk memahami perasaan pikiran orang lain. Ini mungkin nggak ada atau kurang sekali. Sehingga mungkin dia merasa bahwa orang harus mengerti dia dan kemudian harus mengikuti dia saja. Ini nggak tahan kritik orangnya. Bisa cepat marah, mudah tersinggung. Tapi kalau ada satu atau dua ciri tersebut, bukan berarti dia itu sudah mengalami NPD. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang umum. Sangat tidak. Belaknya saya seperti apa, Bunda? Kan kalau misalnya orang demam nih, oh ini kecapean. Ya itu tadi yang saya bilang, ciri-cirinya gejalanya itu. Mudah marah, nggak bisa toleran dengan orang. Kiblatnya pada dirinya sendiri, ingin di-adore dan sebagainya. Tapi jangan diomongin tentang ini deh. Nanti Anda salah memislit masyarakat untuk mengatakan sesuatu yang bukan ranah kita. Bunda, mau ngebahas sedikit tentang kondisinya Paolo, Bunda? Setelah bisa dibilang juga banyak media yang kumitin dia habis-habisan. Ada yang bilang peti berselingkuhannya ada yang megang. Terus dia memajokkan dia berselingkuh. Kondisinya Paolo, Bunda sendiri seperti apa dengan dia tadi keluar dari ruang persidangan menangis. Terus ketika ditanyain soal anak juga dia tiba langsung murung mukanya langsung sedih. Iya, kalau menurut saya belum tentu dia nangis karena masalah dibilang yang selingkuh dan sebagainya. Kita juga harus nanya ke dia. Saya juga nggak tahu kenapa dia menangis. Tetapi bahwa kemudian orang menguliti dia dan sebagainya sok tahu. Karena belum tentu orang yang menguliti itu sangat maham dan sangat tahu tentang apa yang terjadi di lingkungan keluarga ini. Dan kalau misalnya kita bilang, saya punya bukti loh tentang perselingkuhannya dan sebagainya. Kalau orang normal, orang dewasa, dia tidak akan menggunakan itu ditaruh di media sosial. Tapi dia akan melakukannya di persidangan, di ruang sidang, di mana tertutup dan sebagainya. Tadi sudah dibilang jejak digital tidak bisa dihapus. Anak-anak masih kecil. Nanti kalau menjadi dewasa, gimana cara mereka menang. Seorang psikolog yang akrab disarpa Bunda Romi kini turut mencuri perhatian netizen usai menanggapi permasalahan rumah tangga Paula Verhoeven dan Mbak Imok. Ia tampak memuji sikap dewasa Paula. Psikolog yang memiliki nama lengkap Dr. Rosmini Agus Salim ini mengungkapkan dalam salah satu wancara bahwa sikap Paula Verhoeven dalam menyikapi tudingan berselingkuh yang dilontarkan oleh Mbak Imok sangatlah bijak dan dewasa. Pihak perempuan atau Paula Verhoeven lebih dewasa. Dia lebih dapat menguasai diri, tidak terpancing dengan omongan orang. Ujar Bunda Romi. Disadar dari Youtube Cumi Cumi pada Kamis 24 Oktober 2024 yang lalu, ia juga menambahkan bahwa Paula memiliki sikap yang terpuji karena mampu menghadapi masalah itu dan tidaklah lari. Menanggapi sikap Mbak Imok, psikolog satu ini justru memberikan tanggapan sekakmat. Tidaklah seharusnya aib itu dibuka di tempat umum dan ini sudah dilakukan dengan baik. Sementara di pihak satunya lagi justru mengubar aib itu. Kan ini sesuatu yang seharusnya di dalam agama tidak perlu untuk dilakukan. Apalagi kalau belum tentu benar. Kata Bunda Romi lebih lanjut kembali. Tanggapan yang dilontarkan Bunda Romi ini tentu saja menyita perhatian netizen. Apalagi ini adalah seorang psikolog. Berikut adalah profil Bunda Romi. Psikolog yang satu ini merupakan lulusan Universitas Indonesia atau UI. Ia merupakan seorang ahli dalam bidang moral, psikologi sekolah pendidikan anak musik serta psikologi anak usia dini. Psikolog yang akrab di sapa Bunda Romi ini berhasil menyelesaikan pendidikan hingga S3. Usai menyelesaikan studi S1 di Universitas Indonesia, ia melanjutkan pendidikan S2-nya di kampus yang sama dan berhasil mendapatkan gelar macister psikolog profesi, psikolog. Saat berpindah kampus, Bunda Romi pun kembali melanjutkan pendidikan S3-nya di Universitas Indonesia untuk mendapatkan gelar dokter ilmu psikologi. Kini ia berprofesi sebagai dosen di aportemen. Di Departemen Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia dan menjabat sebagai ketua program macister psikologi terapan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tak hanya sampai di sana, Bunda Romi juga merupakan seorang pendidik sekaligus pemilik Sekolah Taman Kreativitas Anak Indonesia atau TKAI.